Ini bagian yang mungkin bukan pertama di Indonesia, tapi yang pertama dan yang terdahulu semuanya nggak efektif. Untuk supaya kita bisa total ngeluarkan produk kreatif kita, mau nggak mau kita harus pergi dari Malang. Terima kasih sudah menonton! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat apa bro? Ya, selamat bertemu dengan saya. Selamat bertemu dengan Mas Taufik. Oke, selamat siang saya Leo Tani Waju, saya akan tetap menjadi host yang sendirian. Terima kasih sudah menonton! Apa? Ini absen. Gampang bolosnya kurangi bayarannya. Mungkin saya cili ebi, saya bolosan di sekolah. Sekarang saya akan nanti tanya Wheels lagi. Ini melihatnya? открывisi. Hebat시 miej hari libur lima atau minggu. Oke masih di Malang GoodWork? Oke kita malang malang good work Oh good work ini kerja bagus ya kerja yang ideal tujuan 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 tapi kita ini bahas aku ngopi ngoroket ya kita bahas yang spesial dan mendatangkan orang-orang yang spesial kita khususkan membahas malang kreatif center MCC nih burung ngerti MCC wopo yuk makanya tonton ini mesti Om mulai informasi wakil narasumbernya kita hadirkan banyak sekali wakil dan khusus kita bahas tentang MCC biar sebelum jadi 100% Oke kita sambut kita sambat sambat luar biasa wakil polaik 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 biasa ini di podcast saya di podcast enak tapi ya coba rasanya di podcast itu enak di saja nih enak di podcast enak di podcast ya nggak mikir kreatif coba sih aku ini mikir opo-opo hingga tidak di takutnya itu kan itu kan iya pasal enak nggak bisa jawab itu enak tapi aku udah bisa jawab itu terkano jawaban opo kan nggak salah bener-bener oke kita enggak apa-apa ya iya nggak apa-apa pokoknya anu luk tuku luk Nek YouTube kok nyolok iya Nek Jaluk tancani terus tanya nih siopapot kak rokokan gajonnya tutupokoro mandek pingin garokan putus asa sembah sope MCC Malang kreatif center itu sekarang sudah berdiri dan hampir itu berbesar 78 bulan lah Oke itu kalau dilihat secara fisik di luar tikus ketok komodi mulai kriwis ketolah nih itu gedung sing bakali isinya sembarang kali tapi kita perlu punya rencana punya target punya tujuan misi sebelum itu benar-benar jadi dan pada akhirnya ketika jadi dan difungsikan itu sesuai makanya kita hadirkan banyak pelaku yang ini sebenarnya fungsinya adalah untuk eh bagaimana pendapat atau masukan dari orang-orang yang mungkin bisa mewakili dari apa ya pelaku-pelaku komunitas atau teman-teman di sekelilingnya yang bakal akan jadi di ya masukkan sekaligus nanti regulasinya seperti apa Hai Pak Samana istau dolin kue istau dolin Rono Jelola sampai nang lantai wolur Rope sampai nang rooftop-teloro Rope seperti yang kamu lihat ini memang ini tampang dalamnya cita-citanya begini ini masih dalam bentuk desain gambar yang dianimasikan rencananya nanti akan seperti ini selarang Pak luarang Pak ini statement yang bagus Aksa akan mengawali statementnya master begini sebagai pertanyaan awal kayak gini kan nggak gampang apa nggak gampang nggak murah nggak murah ngerender melakukan nih Ayo Nik notokay Hai ngeάλ baiki ingrinder gambar Reki iku menuju ke dalam lagi nggawe1 gedung ibé pengguna Nike ura4 buat lu academics piro1 spiror mobil kalau dengar pertama itu rudi pertama pertama dengar itu bahwa akan dibangun gedung senilai 185 miliar 150 saat iku yo sejaman DPR single buka beluh Oh iya yang manu dulu aku orang yang paling enggak setuju nih misalnya ditukok no minyak goreng minyak goreng kan langkah kan langkah berarti ngomongan butuh minyak goreng ya maksudku saat itu 185 miliar tuh bukan uang kecil ya kalau cuman mau difungsikan sebagai sebuah gedung tapi balik mana aku tuh selalu mengkritisi bahwa setiap penguasa iku ngotot berarti kan ada misi ada proyek iso misalnya kita kerucutkan dana sakmono Ake atau sebesar itu ingin ga oleh muspro ya jadi perlu diketahui saya itu di awal-awal adalah kalau orang yang paling enggak suka ya paling enggak setuju kalau segala sesuatu itu parsial diputus no dewe di aru dewe terus termasuk sing mutusno kan akhirnya kan DPR sing PAW ini kan oke singgung gak rolor garo gedul garo ceritone terus langsung dikon mutusno meskipun akhirnya sukses untuk memotong itu tapi akhirnya kejadian gitu oke dan kalau udah kejadian ketokpalu kan ya harus ada dong harus direalisasikan begitu ada dan direalisasikan itu balik mana akhirnya Hai pintar-pintar kita untuk mengkritisi ini supaya enggak hanya sekedar jadi proyek sing di depok badini Oke terus kemudian enggak 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 melok-melok bertanggung jawab terhadap fungsinya Iya oke tapi ini Pak awa ide gausah bahas proyek mesti mesti kak nutut kak nututi maksudnya mesti ya sembuh singgara mesti orang yang ya maksudku proyek untuk proyek ini jadi proyek dalam bentuk besar tadi kebanyakan banyakan pengambil kebijakan di negeri ini itu penting proyek disini makanya function atau enggak itu urusan lain itu yang dia contohnya ini wes elelean eh terminal oke terminal no kadang itu terus di yo begitu enggak eh jadi dati yo wes gak fungsi jika tigawek 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 yuk banyak lagi eh gedung-gedung lain eh islamic center oke tadi yo medikembok maksudku maksudku ya itu loh jadi bener-bener mereka hanya menarik Iya jadi para penguasa itu cuman mikir ini rata di semua di semua tempat di negeri inilah rata masih beranggapan bahwa enggak bangunan enggak bangunan enggak bangunan ya proyek enggak proyek enggak proyek enggak nanggaran enggak nanggaran tapi efektifnya efisiennya itu enggak dipikirkan termasuk bertanggung jawaban bayangin aja kalau 180 sekian miliar itu kemudian dialokasikan untuk pengembangan msdm manajemen manajemen terus sumber daya manusia bisa dibayangkan enggak gedung seperti ini puluhan gedung nanti akan dibangun oleh orang-orang yang memiliki SDM luar biasa kalau itu di tapi kan ini akhirnya cuman berhenti di sebuah gedung ya dan ikut terjadi wisona gedungi Hai dan Hai ya buat pelaku sekarang agaknya uang ini buat-buat saya pribadi le segomang jadi segolek rodok garing gue goreng oke rodok jemek yuk di gaila lapan oke le jemek nemen di bubur nopisan Oke jadi buat buat saya ya sekarang ya buat orang-orang pelaku industri kreatif ya apapun yang terjadi ini ya harus bisa dimanfaatkan di efisien iya diefisien kan dan diefektifkan kalau enggak saat lagi gitu muspro mubadir iya tapi kan eh sebelum ini atau sekarang ini dibangun itu sebelumnya kan memang berangkat dari usulan para pelaku tapi ini kan awalnya usulannya para pelaku yang itu terjadi pada tahun 2016 betul itu tapi kan kalau mau jujur ya kalau mau versi pelaku sebenarnya kan bisa jadi enggak sebuah hari ini makanya itu artinya eh normal lagi gitu Pak lotor-lotor gedung nggak telung lantai rong lantai pokok efisien karena ternyata kayak rumah-rumah BUMN yang kita tahu rumah kreatif BUMN itu satu gedung rumah kecil cukup itu pun sekarang enggak enggak terfungsikan Oke karena apa sebenarnya bukan gedungnya oke tapi isinya kontennya didalamnya oke di sini di malah nggak ada loh rumah kreatif BUMN ya ada ada satu rumah satu lantai efektif enggak oh efektif sekali lu enggak maksudku digunakan enggak sekarang enggak maksudnya dengan satu lantai cukup efektif enggak tapi ternyata kenyataannya efektif berjalan enggak nah itu bukan eh kesalahannya berarti dimana sebenarnya saya lagi enggak fungsi di kontennya soalnya benar kekuatannya di konten tapi gini Pak Taufik misalnya kita kembali-kembali sebelum gedung ini dibangun itu sebenarnya rancangannya dulu itu kan kalau di sini sekarang kalau lihat gambarnya itu kan lengkapan semua sektor dimasukkan di sini 17 sektor-sektor ya lalu kalau kita balik di awal itu kan BN itu atau bahkan sekarang ini ya jadi perlu diungkap dibongkar banyak sekali statement-statement yang akhirnya ini membuat enggak runggok akhirnya pelaku kebijakan sehingga kebijakan itu enggak rindasi mumet apa ya saya pun jelas misalnya kita itu ke pelaku langsung ditembak cerit gitu eh konku kangkau gawe konser kaktaung gawe karya kataung gae pertunjukan apokan sejani awak muli kreatif apokan wocong kalau pun ada gedung tapi mahal oke nah ini kan ini tak tak gaduk no kita kita petani di petani satu statement ada begitu dari pelaku statement kedua itu muncul yang dari apa mas Taufik tadi ya ada gedung-gedung yang memang tidak di fungsi kan dengan baik ya gedung yang sudah terbangun tapi tidak bisa berfungsi dengan baik ini kan bertolak belakang saja nih bener terus lalu ini juga akan muncul gedung yang pada akhirnya nanti akan mengalami bisa jadi di depan mata itu ada 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 konsekuensi yang mungkin bisa jadi akan ada statement ini berhasil sama ada sedang lagi kirau-kirau ya apa coba enggak lelek-lelek kayak aku gini ya jadi sebenarnya itu 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 aku kasihkan tadi kesampaian Mas Leo tidak duduk no ikonok rumah kreatif BUMN sehingga BUMN lo sekelas BUMN ternyata yang malfunction oke terus banyak ruang-ruang publik yang mestinya digunakan semaksimal mungkin termasuk katakanlah mamanya saya contohi pasar ya pasar ikut digawai no sak geden-geden wake itu supaya gano weng dodolan no no trotoar momen Oke tapi kan ternyata Hai enggak fungsi berarti yang harus dibangun SDM yang tiba harus dibangun berarti bukan fisik tapi sistem sistem SDM nya SDM SDM nya regulasi yang berkesenambungan berhubungan terus nggak bisa kita apa ya pihak pemangku kebijakan itu memaksakan seleranya Oke yang terjadi kan gitu yang terjadi begitu dan bisa jadi anu juga ya ego-ego nya ini cukup aneh iya iya akhirnya kan kok ini loh saman kan pemusisi Oke saman tak cerita-cerita kayak no studio Oke tapi dengan seleraku selerai kriya plastik Oke aku lah pelaku kriya plastik ini mau mani atau aku sebagai pengusaha taylor oke sesuai dengan selerani pengusaha taylor atau sesuai dengan seleramu atau sesuai dengan seleramu sebagai pemusik pemusik Hai tetap boksok najur ya mau aku ya sudah sama itu berarti artinya bahwa kalau kita ngomong MCC gitu apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi seperti yang kita anak analogikan ini jadi MCC itu sebenarnya karena kita lihat ternyata banyak tempat nggak fungsi di kota ini ya termasuk dimanapun lah ya nggak di kota ini tok lah ya malang bangun Tunggu harus malah banyak akhirnya yang terbenggalai Oke tidak terawat tidak terfungsikan dengan baik tapi ini jangan sampai terjadi ke jangan sampai terjadi ke MCC karena soalnya jeneng ngewis malang kreatif kreatif center tapi ngukuk nasib podambek yang terjadi di kreatif center di kota-kota lain Oke kita kita ini bagian yang mungkin bukan pertama di Indonesia tapi yang pertama dan yang yang terdahulu semuanya enggak efektif tantangan kita disitu loh kalau kita berbicara mengerucut ya ini oke lah ini bukan yang pertama dan yang kesekian dari kota-kota lain yang kota-kota lain sebenarnya belum maksimal dan belum sukses nggak suksesnya dimana ah kiro-kiro ini kini di belajar di potomang podamikumang oke Hai pepemilik kekuasaan jengungung sois bangun no oke iku memaksakan selera mereka bukan kebutuhan pelaku oke kuncinya disitu sebelum ini jadi 100% ini penting ya bahwa kenapa podcast ini juga membahas MCC sebenarnya kita mau mengurai Iya kita benar-benar supaya tapi ini keren loh Mas Leo iya orang ini keren tadi Gorong tadi awedewis menyamakan frekuensi iya Oh jadi disek kayaknya mana frekuensi Wio selak-selak tuh anu selak gak ganggu bener-selak fungsi karena itu akan menganggap bahwa ya jadi kan apa yang kita lakukan hari ini tuh kan supaya kita mengantisipasi meminimalisir ya ketidakfungsian ini nanti efektifan ketidakfungsian atau hal-hal yang dianggap itu melenceng dan sebagainya itu kita kawal bener gitu loh kita saya Mas Dapak ini bukan siapa-siapa tapi kita ini pelaku pelaku yang bakal akhirnya itu menginginkan bahwa ini akan bisa digunakan secara ideal betul secara fungsinya itu maka ini perlu kita bahas secara tuntas maka yang disampaikan oleh Mas Taufik ini keren seperti yang dicita-citakan maka masyarakat itu juga ini tak tak Florno neng sampean mewakili masyarakat gresur telah orang awam gitu kiro-kiro yopo carani wong awam iku yo melu seneng terus Hai anggam ya mungkin mulai sekarang ini kan bagian dari supaya supaya orang juga tahu dan nggak salah paham ikan Westi render nogambare gini ya Hai jadi ini bukan pasar bangun MCC bukan bangun mal lagi di Malang No bukan tapi ini adalah sebuah tempat Oke dimana di sana itu ekosistem kreatif ekosistem kreatif dan melarikan ke budaya kreatif budaya kreatif merawat ekor ekosistem kreatif menjadikan nanti itu sebagai budaya kreatif dan dari keluar ruang-ruang yang ada di sini nanti itu akan menjawab Hai selama ini yang menjadi pertanyaan yang menjadi kesulitan para pelaku contoh mamani Oke aku pelaku kreatif aku dodolan istilahnya dodolan pelatihan juga pelatihan oke ulang plastik pelatihan seringkali aku kesulitan untuk mendapatkan tempat yang nyaman untuk orang orang belajar Oke dengan adanya tempat ini tempat ini aku iso nyewonang gini iso nyilinang gini Oke dan tempatnya sangat representatif siap dengan dalam artian boleh ruang animasi ono meeting rumono semua dan semuanya bioskop bioskop ada dan yang keren ini enggak 100% fungsinya demi bisnis bukan komersil semakan komersil semata sehingga Hai ini bisa menjawab semoga ini bisa menjawab semua keinginan pamai dirimu Mas Leo Oke dirimu kan musisi Oke terus kemudian kesulitan dirimu itu rapo dui lagu kadung di materi lagu KT recording Oke nyewo larang enggak larang dan mungkin kadang enggak standar bisa jadi gitu dengan berarti di salamnya sini harus ada fasilitas recording yang standar temukan itu standar dan Hai sdm ini bisa support awdw no Oke selama-selama ini kan hal-hal seperti itu itu kan enggak ada jawabannya gitu dan ini harus jadi jawaban dan ini harus jadi jawaban ini menarik aku pengen-pengen mengulik sesuatu ya mungkin harapannya karena kita akan menciptakan ekosistem budaya kreatif aku berharap bahwa ketika kita berbicara yang barusan ini tadi ada orang-orang profesional di Malang bahkan orang Malang yang akhirnya dia tidak jenak dia harus keluar karena dia tidak menemukan ruang yang standar iya itu yang terjadi itu yang terjadi dan harapannya adalah sering loh kita teman-teman kita itu rekaman dengan Jogja yang Bandung dan Jakarta di sektor musik sebenarnya misalnya animasi animasi film SDM-nya ada tapi peralatannya enggak ada enggak ada memang enggak onok manggapnya MCC itu nanti harus bisa menjawab harus menjawab itu kalau mau efektif jika ingin efektif efektif dan fungsi mereka hadir kembali dengan apa ya tak pikir ya mau jenis visi ya tujuan jika sesuai tujuan yang dihadirkannya MCC ini ini saya pikir ini semakin akan mendapatkan hal baru fasilitas mereka merasa diperhatikan sama kotanya dan kakadu-kakadu-kakadu antaranya golek upo eon anore iyo lumasuk sampai kan sampai aku mikirnya mesunggono MCC ketika recording yang bagus animasi studio animasi bagus termasuk punya apa black box untuk pertunjukan untuk membuat untuk pertunjukan kecil untuk membuat video klip opo segala macem studio tertutup studio indoor terus tempat-tempat kreatif pamane ketemu apa jenisnya di sana ada mesin-mesin sablon terbaru mesin-mesin bordir terbaru mesin-mesin pembuat krepek untuk UMKM terus ada central kitchen ada laboratorium ada laboratorium art performance art laboratorium batik laboratorium game ya akan jawab akhirnya betul terus sorry nih pertanyaan gue akhirnya muter balik karena saya pengen mendapatkan satu jawaban atau statement yang kuat sehingga ketika ini akan podcast ini akan dijadikan sebuah salah satu pijakan ya membuat sebuah regulasi lah itu ono referensinya bahwa memang memang yang dibutuhkan itu seperti ini gitu maka aku aku butuh pertanyaan beberapa pertanyaan yang harus saya lemparkan dan mungkin salah satunya dijawab juga ke mas tapi misalnya aku balik kaduk katakanlah ini oposi awa ini saja nih kok ono fasilitas misalnya ketika berbicara rumah kreatif ya itu kan bisa dimanfaat no tapi kok untuk mengakses ke situ kok agak sulit ya atau kita nggak enggak punya enggak punya cara yang cukup asyik menurutku untuk menggunakan itu gitu terus contoh tempat-tempat lain juga aku pada akhirnya itu terkesan eksklusif terkesan berjarak terkesan usaha ngele soale mulai singgawi oke terus yang nunggu isenggai regulasi fungsi neki yowong sing kumangi kumau dan ketika itu orang-orang sing kaku itu lho dan ketika itu akan terjadi di sini kan pada akhirnya akan menghadapi kenyataan yang sama juga tuh bisa jadi lega antisipatif benar kota lewe kalau para pengambil kebijakan enggak enggak hati-hati dan jujur ente duwe gak eh apa jenengi bayangan yang pada akhirnya ngkuk nangkoyong ngunumane iotiku ngonu masih aku masih aku Dewi ngonu Masyo sampean Masyo ikan perlaku ya WD kan pelaku ya itu kan kita akan menghadapi situasi yang seperti itu pada akhirnya gini ini ajalah simpelnya gini sederhananya seperti dirimu umpamanya mau pinjem stadion oke kita mau main bola nih Oke kita mau mau pinjem stadion oke ribet enggak ribet enggak apa ribet ya hebat pola iseng nunggu istadion yowong-wong iku iku nggak punya ini ya kapasitas dan bukan kapasitas yo saman kan ngerti jadi memanek kalau di kalau terlalu banyak kalau kedinasan di kedinasan kan gini bisa jadi aku lulusan matematika nih atau aku lulusan ekonomi tapi aku nyekel stadion stadion olahraga besikir yo si besikir olahraga ikan nggak nyambung nggak nyambung jadi aku memikirnya ini yowes ini akhirnya komersil oke 100% komersil makanya mau nggak milik ini akhirnya milik nanti awak mulai main bal bala mending melihat stadion sing topengir pinggir sing tm perorangan bener itu maksudku anggap ini meskipun punya negara tapi pengelolaannya serah nonang pelaku asli yang yang regulasinya dia paham dan simpel Yes 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 Oke diserah nonang jene sing berseragam dan kakean juk lakjus misiku bisa jerom lagu Pak berarti ini kan kita coba membongkar ini supaya nggak terjadi lebih hal seperti iya makanya di MCC ini sebenarnya ini sing Joko temen-temen jadi MCC nanti yang jaga harus pelaku eh harus konjok-konjoknya dewe bener makanya ketika saya debat kesini kita coba membahas ini kan informasi yang saya dapat saya terima yang coba apa di disiapkan untuk membuat regulasi yang yang akan datang atau yang setelah jadi itu kan harapannya pelaku kreatif yang akan menjadi akan jadi ada kombinasi Pak kalau saya nggak salah ya ya ada kombinasi yang cukup variatif menarik jadi secara kebijakan itu kalau aku begini Mas Leo kalau buat aku malah gini biasanya kan bapak-bapak yang berseragam itu pengen nandur ini dibalik dibalik bapak-bapak ini menjalankan tapi sing 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 ngasih saran pelaku murni pelaku yang sekarang itu sedang kalau mau selamat Oke ya bisa jadi mungkin akan regulasi regulasi yang dijalankan seperti itu karena yang saya pahami MCC ini pengelolaannya nanti akan secara kombinasi itu memang dilakukan sebuah kolaborasi antara pelaku kreatif dengan pemerintah ya dengan dengan wakil wakil pemerintah kota apa dari apa istilahnya dari nasi tertentu dinas ya OPD OPD itu akan membuat sebuah sebuah sistem yang jadi memang dari awal ya kan kita kritisi dari awal Iya sengaja itu jadi ververan aja aku sama beliau ini masuk di komite ekonomi kreatif Oke aku yang takon kreatifnya OPPO ya salah satunya itu apa yang kita selama ini Iya kita gunanya kita apa ya untuk mengawal itu biar yang tidak dikuasai 100% sama yang cuman ini nanti berakhir cuman jadi proyek-proyek aja nggak ini supaya sepenuhnya bisa dipakai sama yokonjoku para pelaku jadi kita berfikirnya sebagai pelaku ya maksimal mungkin kita yang akhirnya nanti memakai fasilitas ini gudu meskedari ini dibuat jadi monumen kewaran ikan wapik tapi enggak fungsi enggak fungsi dan untuk memfungsikan itu orang takut dan cenderung memilih untuk berjarak yes ikan bahaya cuman trouble nya sekarang karena ini masih bergulir apa ada yang salah paham Oh ya itu penting Oh no kono beda ke aku teknya wapiro giluh bedak itu pasar bro enggak mau bikin pasar saya apa enggak bodaknya masih aku ya gelap tak nunggu ya kan enggak maksudnya bukan di situ jadi ini memang akan jadi laboratorium besar rumah besar para pelaku kreatif itu disana tempatnya kalau aku nyebutnya ini laboratorium besar ya ya setuju laboratorium besar dimana orang itu itu nanti memproses ide kreatifnya sampai jadi produk kreatifnya disini mencetak semua jadi ide kreatif sampai jadi produk kreatif itu disini jadi no genek wono komputer onok-onok mesin ya itu gunanya itu namun amir karena kalau beliau tuku dewe kak kablek Pak betul jujur lelek mamani mamani aku mau buat sebuah saya lelekan sama ngawi apa pelatihan coworking spising ya latihan ya sop umamani aku ngedein om aku ya kak duwe aku pak kak sanggup larang larang dengan adanya ini kan itu tak guna no mamani kudu sewa walaupun ya aku nyok murah Oke betul harus memanis jari kusik larangnya tanyang Oke kan gitu itu yang harus di tetapi kalau itu kalau yang megang bukan orang pelaku kreatifnya juga yuangil Pak makanya ini harus dikawalkan kan kalau informasinya yang kita dapatkan memang ada komposisi yang cukup menarik dengan Pak ini tidak berbicara bisnis saja ini justru itu kerennya malah visi awal pertamanya malah kerennya itu tadi enggak 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 100 perapa setnya enggak 100 persen bisnis jadi kemarin yang terakhir yang tak tak terima infonya 70% buat laku kreatif 30% itu baru bisnis difungsikan untuk bisnis itu untuk apa bisnis pun sebenarnya untuk operasional ini karena kemarin dihitung-hitung yo lampu yo listrik yo AC yo yo apa lift gak murah gak murah itu bisa sampai 6 miliar per tahun karena lift itu lucu kita naik itu Rp50.000 turun Rp50.000 sehari pengguna ngangkat listriknya itu aja logikanya kan seperti itu dan itu jujur operasional bener termasuk AC dan kawan berat sekali makanya desain ini kemarin saya bahas bersama Mas Nino itu menarik sekali desainnya kan Mas Nino ini dia mendesain separuh dari kebutuhan AC itu dilimpahkan ke AC alami untungnya malang itu adem jadi memungkinkan Iya kalau memangnya kita enggak punya enggak diuntungkan sama sama hawa kita dingin waduh ya masyarakat ya Tuhan bukan fasilitasnya Jepang iya 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 fasilitasnya Jepang jadi mungkin di infokan temen-temen jadi kalau temen-temen enggak tahu itu mending tanya ke temen-temen kreatif Ojo biasa no kon garo kon berstatemen ngomong kalau ngidul keliru apa koleno malang so ditembeling ngomong tengah mbong yukkaploki wong yukak salah singaploki Pak isok timnya nganggur akhirnya jadi fitnah mocs itu tadi fitnah karena akhirnya jadi jangan diharap bahwa aku Mas Leo juga beberapa temen-temen di komite itu golek pangan no kono golek pangani opo ngake malam buat waktuku betul jadi kita memang ada di gini ya saya coba memberikan statement juga bahwa kita ini kan pelaku tuh maka sebenarnya kita mencoba hadir untuk ingin tahu dan mengawal supaya awal juga jadi kata dia bahan yang emang Pak soalnya emang bener soalnya ya spirit ku dari pertama kali kita ketemu ya begitu kita di-eskakan sama wali kota saya langsung ngomong bahwa saya mengiakan bukan karena wali kota ini Sopo atau Sopo sing anu tapi sebenarnya ini bagian saya untuk diberi kesempatan untuk ikut andil untuk untuk mengawal sebuah proyek di kota ini supaya yang tadinya usmeng gak selamat kutu selamat kutu selamat dalam artian fungsi selamatnya fungsi kan fungsi artinya fungsi ini tenanan fungsi tenanan bener-bener fungsi sandiwara fungsi sandiwara terus saya ngomong ketika ini berjalan dan saya minta enggak ada pengkondisian apapun ketika anak pengkondisian apapun tak lawan masih wali kota fair aja ngomong kayak gitu ini aku siap ngomong kayak gitu artinya kan iya podrebek kak ngargai singwis iya pak aku saya tuh lahir di kota ini hidup dan insya Allah mati di kota ini aku nggak kira ngerusak kota ini dirimu juga kan jadi memang spiritnya sama artinya bahwa kita sebenarnya itu kan ini bahasa positifnya itu kan aku yakin lah semua orang itu punya tujuan baik kan begitu betul tapi ketika kita jalannya itu ada yang enggak baik ngonok singro tuh nyelentang pokoro kebelit ngoyo yo yo dieleng nocok langsung di tuduh maka hadirnya ini saya kira akan maslahat lah kalau kita itu bener-bener karena kan kita yuk diambil bukan dari politisi bukan diambil karena kita punya kekuasaan diambil bukan karena kita habis menang pilkada jadi bener-bener kita dari profesional dan kita nggak akan istilahnya mengorbankan nama baik dan profesionalisme kita ini hanya untuk akhirnya cuman jadi pajangan nggak jelas Ojo lah iya jadi saya yakin kita semua akan bangga seandainya ini sesuai dengan harapannya benar-benar, serius harapannya SKP karena kita jujur aja kita gini loh ya Malang itu punya ekosistem kreatif yang super lengkap bahkan sekedar info ya teman-teman bahwa kita itu punya pelaku pelaku industri aplikasi dan game itu termasuk terbaik Indonesia, bahkan sampai-sampai film-film Malaysia itu yang anak-anak kita tonton itu Singgara Paret Malangake tapi kita gak usah menyebutkan apa ya karena itu kan itu kan berkaitan dengan mereka berjanjian sama pihak luar ya saya tahu karena beberapa waktu lalu juga saya modis mereka memang luar biasa kompetensinya kompetensinya kita punya potensi SDM sedemikian bagus kelemahan kita apa sih kita gak punya rumah besar atau tempat saya nyebutnya tadi research and development yang besar sehingga mereka untuk membuat sebuah produk kreatif mereka mau gak mau harus keluar dari Malang oke dan itu emang iya kalau mereka hanya karena fasilitas gaunok pemodalan gaunok akhirnya mereka ada yang teman-teman sampai ke Batam iya ke Capri karena memang deketin Singapura atau mereka ada yang sampai langsung ke Singapura langsung jadi akhirnya akhirnya ini apa namanya kita ninggalkan akhirnya akhirnya gak jenak pak akhirnya terjadi yang terjadi gini untuk supaya kita bisa total ngeluarkan produk kreatif kita mau gak mau kita harus pergi dari Malang karena di Malang gak ada fasilitas dan harapannya adalah ya lah perlu ngoleh norek arek-arek sing kreatif non jobo itu di olenonang Malang emang kalau bahasa saya itu walaupun ya tidak keluar Malang memang di Malang itu satu banyak pelaku industri atau pelaku kreatif yang mungkin di kota lain gak sebanyak di Malang cuman itu berjeceran berserakan maka kalau saya menangkap dengan paham kan emang yuk energi ini sangat menurut gede ini tapi berserakan berserakan maka ini Malang kreatif center diharapkan harus sentral pemersatu bangsa pemersatu bangsa kita tahulah ya pemersatukan bangsa itu pasti berkaitan sama itulah ya pejuangan pejuangan berjocok tanam pejuangan menjadi sentral atau bagaimana caranya itu berpusat itu terpusat makanya kalau saya setuju ada statement yang gak jelas-jelas yang di rumah mas Taufik itu ada beda itu ada urusan beda itu urusan bagaimana ini urusan laboratorium laboratorium besar rumah besar tempat kita itu kumpul jadi satu terus kemudian kita berkolaborasi ide-ide kreatif itu bagaimana caranya dipush bareng-bareng disatukan dipush bareng-bareng diunggah bareng-bareng di sesuatu gitu akhirnya jadi kebanggaan kota akhirnya ini loh enggak salah desain kayak wingi sampai terjadi ada lampu tadi rame apa tadi rame padahal kita enggak kurang untungnya lampu tapi enggak untung di cepnong di cepnong biar kan yang lalu biarlah berlalu penting di selamat karena itu tadi karena kadang enggak cocok tapi enggak wani ngomong oke oke ya itu keduanya mulai saiki wani keduanya apumpun yang terjadi itu wong turunnya beresiko turunnya menemih beresiko beresiko makanya obat obahlah atau berbuatlah selama oke jangan diam diam tidak akan mendapatkan apa-apa tapi kalau bergerak setahun nyampe lah iya iya maka saya pribadi memang mengharapkan bahwa ini menjadi kebanggaan semua orang meskipun prosesnya katakanlah enggak sesuai selera oke di awal tapi kan kita orang kreatif yang tadinya memilih segone kegaringan ya guys kokoreng rotok mamel ini harus setuju harus setuju bangga bangga bagaimana caranya supaya ini menjadi sesuatu yang membanggakan lah itu itu kerennya oke jadi yang yang kita sekarang harus setuju harus bangga karena karena apa karena kita sebagai pelaku kreatif diberi kesempatan untuk membuat ini membanggakan dan berguna siap lagi gak berguna dan gak membanggakan terus apa mana semua yang di dalamnya sesuai dengan selera orang-orang yang bukan pelaku sepuranya oke contoh aja UKM itu ya ASN ASN gak usah ngatur UKM akhirnya UKM apa yang terjadi apa UKM itu perizinannya lengkap tapi orang tahu dodo dolan serius loh serius aku gak nyalahkan soalnya apa ya hanya ini ASN dikongkong handle UKM mesti ini aku aku pengusaha yang tahu handle handle arek-arek UKM ya aku aku dulu apa oke iya iya kan dodo lana disik ini ya disik baru baru kok kan misal lagi kan kudu maman dodo lana misal malang anu kudu dodo lana luar negeri omelok sebagai luar negeri iya iya ini sampai sertifikat halal lengkap ke wabih anu ijen iki-iki anak lengkap saat isu ini lengkap tapi gak lapa-lapa tapi gak dodo lana gak gendeng apa podamik awak mudikai sim STNK tapi gak gendeng 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 mobil tapi ini gak papa ini contoh aja sebenarnya kalau bukan ahlinya yang menghandle mesti jadi fales itu lho pak dan intinya adalah justru ketika seandainya ketika MCC ini jelas levelnya adalah ruang atau tempat bagi para pelaku rumah besar untuk para pelaku kreatif kreatif tapi justru yang terjadi adalah tidak berfungsi dengan baik maka pertanyaannya adalah berarti pelaku ini tidak berfungsi dengan baik juga itu kan mau-mau bagi pelaku ya pak cari pelaku tetap tapi balik mana tapi balik mana terjadi berarti pelaku ini gak di kei ruang yang semestinya ambik pemangku kebijakan ambik penguasai itu kan jangan sampai terjadi makanya political will juga harus ada ini 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 juga kritisi ya buat para pemegang kebijakan pemangku kebijakan juga ojok drama ojok drama ojok drama bener-bener kalau kita dikasih kekuasaan para pelaku temenan kekono yang konkret realistis ini sewa di tempat kita 200 ribu di padak namanya co-working spacing profesional tenanan ya larang pak hitungan kadang saya usak jam padahal ini mestinya bisa jadi alamat semua teman-teman iya iya aku di musim daun ulang harus begitu akan beralamat disini karena memang disini ada pusatnya kreatifnya iya jadi aku meeting ambik uang ya gampang gak usah ngomong aku langsung ketemu nak kini yes yes oh ternyata kantornya disini ya tak pikir ya jenis working space kuyo cuman tempat titik ketemu bener gak harus dibedak kok enggak jangan sampai ketika justru asing misalnya aku pelaku game atau animasi wah seorang leo harapan muncul video berarti sering ketemunya MCC oke gak tahu ini lucu jangan sampai terjadi bahwa justru pelaku yang aktif kreatif tidak tersentuh dan tidak pernah menyentuh itu yang jangan sampai mungkin kalau pelakunya itu dia punya fasilitas sendiri oke makanya kita aku kan ngomongnya spiritnya kan ini harus jadi laboratorium besar laboratorium kan berarti para pemula start-upper kan disini lengkap mulai kalau perlu sudah mulai kalau yang merasa sudah sudah suhu ya dia akan jadi mentor ahli mentor yang akan menampung bukan menampung menerima mereka yang baru akan memulai itu akan jadi ini kan enak aku bisa ketemu ambil are startup wirausaha opo ini kan ketemu ketika pertanyaan saya saling support yang muncul atau pinggir dalam mas aku ini ajari ini mas ketemuan ini apa yang tertarik ini ya yang tertarik apa yang tertarik ini mas ya sejarah disik kan aku bayangan ini aku ceritakan ini setambah nyantol orang kesel itu ya pada ambil anggap ini alun alun kota bedanya alun alun kota ketemu gandaan bos ketemu ketemu ketahuran jaman awet jilip ketemu wanyi ketemu wanyi terus ketemu tawuran temuan alun alun ya ini sama pusat pusat pertemuannya cuman ini langsung kota kota ide kreatif dikonversi jadi produk kreatif ya ketemu ini alun alun ini 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 oke jadi bukan mall pasar itu yang perlu di statement yang menarik dari mas Taufik bahwa ini bukan persoalan bahwa ikung kok dimanfaat dengan tanda kutip itu urusan mencetak sesuatu maka harus wawasannya pemahamannya pengetahuannya memang kudid dilengkapi lantai lima locking space jadi lantai 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 luar biasa iq gak sesederhana gambar ini saman terus isok diaran ini ngawur lelaki locking space kan enak tinggal aku mendaftar ke welcoming space itu bahwa aku berkantor di call working space ini iya bisa jadi semua teman-teman memane omamu melbuk gang gang sih melbuk gang jilid mwane sampe kon kudumiring melbunang omamu kon gak mungkin terima klien akhirnya kon mending daftar ngang call working space bahwa aku daftar no kantor ku no gini iya iya itu menarik kadang banyak orang ini ya Pak orang gak pede menerima masih aku gak pede Pak ngomong aku Pak uang ngomong aku di kampung saya gak pede menerima proyek atau job besar karena gak duit karena punya teman yang representatif iya itu iya itu bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip adalah ini memfasilitasi lu ini maka ini dok daftar no perusahaanmu no MCC no gini lantai limo ya iya lantai limo memang ada co-working space langsung daftar no gono dk profile iya langsung artinya data mereka sudah tercover terdeteksi pasti bisa menfaatkan iya jadi begitu ngantor ada Pak ini oh sudah janjian Pak oh sudah janjian tunggu sebentar Pak kantor iya iya kantor yang bisa digunakan siapa saja siapa saja terutama warga malang yang memang dia pelaku kreatif yang jadi sekarang alasan nanti aku gak pede ngerima proyek soalnya katik takjak meeting nang di nang hotel larang meeting nang hotel larang yuk ini solusi nih solusi yang cukup keren dan ini bisa kita manfaatkan dengan baik yang jelas ini kalau Pak Sajani keren loh yuk Sajani ada apa jenis kaworking space setiap keluran tapi mamani kan keluran ini keluran pesan candi kak ganku mamani lo gak yuk sungguh kan keren jadi mamani setiap keluranku ada kaworking space jadi mamani di perusahaan tapi sungkan ada nilai klien nilai nilai kono kan kaworan ya budaya itu akan dibuat disinilah iya kita mulai dari sini saja aku yakin bahwa di kecamatan apa di kelurahan itu juga banyak-banyak eh banyak potensi-potensi yang memang sebenarnya fasilitasnya juga ada tapi dia tidak paham bahwa budaya kreatifnya itu seperti apa ini di KII harapannya muncul contoh yang konggian contoh iso diterlok iso diterlok iso dipelajari iso iso melok belajar iso diadopsi iso diadopsi iso ditiru ya semoga semoga ini benar-benar fungsi itu tadi catatannya jadi selama para pengambil kebijakan itu konsisten untuk menggunakan para pelaku sebagai garda terdepan insya Allah gaunok manewong singkat disungkan melebu itu segala macam dan itu baru disadari kok karena beberapa beberapa kali saya kedatangan rumah kreatif rumah kreatif itu mulai mas gimana mas mulai konsultasi kita kok cenderung ga ada yang dateng aku mikir ya kalo yang yang kesana itu orang dateng kesana itu sudah diperlakukan ke orang asing ya ga bisa makanya ya harus luas orang difasilitasi bahkan kalo perlu orang dateng kesana dipancing supaya jadi member oke ya ini juga harus gitu harus seluas itu karena memang ini yang butuh masyarakat pada awalnya kan masyarakat ga kenal belum pernah tau jadi bayangan umwele kasar-kasaran bukan elek maksudnya kita tuh kan harus atau bagaimana caranya semua masyarakat itu merasa memiliki betul dan salah satunya merasa memiliki merasa memiliki memang harus kita buka member seluas-luasnya bagi pelaku kreatif itu harus jadi membernya MCC jadi membernya MCC bidangnya nanti dibagi kan nanti ada kan yang namanya osikare.com secara virtual jadi secara daftarnya ke bisa disiapkan ya di ke osikare daftarnya kesana buku tamunya kesana maksudnya begitu terdaftar akhirnya MCC jadi kantor kalian jadi tempat kalian untuk riset development atau memproses produk-produk kreatif kalian dari ide-ide besar kalian itu keren banget oke kalau ada pertanyaan bisa ditulis di deskripsi mungkin jadi biar saya diundang lagi biar ketemu mas Leo lagi jadi ada pertanyaan-pertanyaan mungkin karena saya juga di Kek bidang saya adalah komunikasi dan pemasaran oke jadi akan mengkomunikasikan ini iya betul dan ini harus sukses dikomunikasikan biar semua pelaku kreatif itu bahkan mulai anak SMK itu sudah jadi member kita jadi mulai anak SMK itu sudah kita didik untuk jadi anak kreatif itu harus jadi member kita harus jadi membernya MCC malang kreatif center oke kita tutup oke thank you posting statement BNU yang paling kudus sampai ketika ngomong MCC buat saya tetap saya akan mengkritis pengambil kebijakan ya pemerintah ya pengelola atau bukan ya pemerintahnya ya wakil kita di DPR itu fasilitas rakyat yang Anda bangun kembalikan sepenuhnya untuk rakyat dan kalau mau tanya rakyat itu siapa dahulukan rakyat yang paling lemah dan paling membutuhkan itu aja lekon gak isongono lereno lereno yuk oke singkat yang ganti lebih pinter toko raimu oke singkat ganti terus ono penggawaan sing lue cocok aku tak doleh no ha 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 sing kaya sing gak ngurusi sing saiki ngurusi yuk tak golen sing kira-kira cocok di keraimu oke oke masuk akal terima kasih mas Taufik luar biasa kita akhiri dulu pertemuan ini selalu menonton yang kreatif-kreatif supaya wawasan dan pengetahuan dia bertambah sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati